Seorang pengendara motor yang membawa balita nekat melawan arus di jalur cepat Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Sementara yang lainnya mencoba memutar balik dan melompati pembatas jalan, guna menghindari razia polisi. Meski sering dilakukan operasi, namun sejumlah pengendara tetap melakukan pelanggaran dengan alasan efisiensi waktu. Para pelanggar lalu lintas ini nekat memutar balik kendaraannya dan melawan arus di jalur cepat Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Salah satu diantaranya bahkan memutar balik dan melaju kencang melawan arus meski membawa seorang balita. Sementara itu beberapa pengendara lainnya ada yang memilih berpindah jalur dengan melewati selah-selah pembatas jalan. Ada juga yang nekat melintasi penjagaan aparat dengan bersembunyi di balik kendaraan besar demi untuk menghindari razia petugas. Pemandangan seperti ini kerap terlihat setiap operasi lalu lintas dilakukan. Meski sadar telah melanggar, namun para pengendara tetap melakukannya dengan alasan efisiensi waktu. Saya terburu-buru membeli obat di apotek, obat mau tunggu nih, makanya saya jawab. Tadi kan macet di jalur lambat, emang saya tahu aturan. Dari sekitar dua jam melakukan operasi, aparat kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar berhasil menilang puluhan kendaraan yang melanggar. Selanjutnya para pelanggar ini diharuskan mengikuti sidang pada Jumat pekan depan. Ruli Rohimat, Bandung